Halo teman-teman, balik lagi di Wijaya Vlog Di segmen Electro Time kali ini Aku bakalan ngejelasin lanjutan dari PIPO Yaitu video yang kemarin Sekarang adalah menggunakan program PIPO Eh, sorry Program SIPO Nah, untuk program SIPO sendiri ini Eh, hampir tidak jauh beda ya Dengan kemarin Di sini akan ada dua program Yaitu yang satunya otomatis Dan yang satunya manual Atau menggunakan button Dan untuk kali ini juga Aku nggak bakalan menggunakan hardware Jadi, aku akan melakukan simulasi Ke Proteus Di sini aku sudah upgrade ya Proteusnya nggak pakai 8.0 lagi Di sini aku pakai yang 8.6 Oke, teman-teman Langsung saja lanjut ke programnya Nah, ini dia teman-teman Adalah programnya dari program SIPO Nah, program SIPO yang pertama mau aku jelaskan Ini adalah program SIPO yang otomatis ya Bisa kalian lihat di bagian pojok kiri Nah, oke Di pada deklarasinya di sini Aku tidak menggunakan integer lagi Tapi aku menggunakan hashtag define Bedanya apa sih? Ya, kalian bisa carilah di Google Itu sudah banyak ya Untuk apa perbedaan integer dan define itu nanti Aku mungkin akan menjelaskan di video lain kali ya Mungkin kalau ada kesempatan Oke, define sendiri Terus kemudian klik pada pin CLK nomor 7 Lalu pin STB nomor 6 Dan pin datanya nomor 5 Nah, di sini untuk menunjukkan angka 0-9 Aku menggunakan Byte data 7 segment 10 dan 8 Nah, ini yang dimaksud 10 dan 8 apa? 10 adalah barisnya yang ke bawah Dan 8 adalah barisnya yang ke kanan Ini untuk menunjukkan Mulai angka 0 Hingga angka ke 9 Oke, kemudian Untuk perhitungannya adalah Byte yang pertama adalah ratusan Terus byte yang kedua adalah puluhan Belasan dan puluhan, sorry Dan kemudian adalah byte yang untuk ratusan Ratusan ini untuk 7 segment digit yang ketiga Oke, kemudian ke void setup-nya Nah, di sini void setup Aku buat semuanya pin CLK, pin STB, dan pin datanya Aku menjadikan output Kemudian void loop Sebentar, aku geser ke bawah Nah, void loop untuk proses pengiriman data piponya Digital write, pin STB-nya itu low Delay-nya 10 Kemudian kirim datanya Mulai dari satuan, puluhan, ratusan Di sini aku menggunakan DG3, 2, dan 1 Jadi mulai dari kanan ke kiri Oke, digital write-nya Pin STB adalah high Kemudian delay-nya 500 Atau sekitar 5 milisecond ya Kalau tidak salah Terus untuk tambahan hitung counter-nya Di sini adalah void kirim datanya Byte angka Lalu, sebentar, aku turunkan Nah, ini byte data Byte data dibacanya Untuk integer atau for int I sama dengan 0 I kurang dari 7 I plus plus Nah, data baca sama dengan data 7 segment angka I Kemudian if data baca sama dengan 0 Digital write pin data akan low Else Digital pin write, pin datanya high Kemudian sinyal plus-nya Pada pin CLK Digital write Pin CLK-nya low Delay 5 Sepersikian ya Aku soalnya juga masih kurang paham ya Ini aja aku masih belajar juga Di Di Google dan di Youtube Kemudian Maksudnya yang aku nggak tahu Ini delay-nya kenapa 5 itu ya Nanti aku cari tahu deh Kemudian digital write Pin CLK high Kemudian delay-nya sama Digital write pin CLK lagi Low Delay-nya 5 Kemudian masuk ke program counter Atau void tambahan hitung counter Void tambahan hitung counter Ini sama seperti yang kemarin-kemarin Satuan plus-plus If satuan lebih dari 10 Maka Pin pada Sorry Seven segment yang kedua Akan menunjukkan angka 1 Dan Seven segment yang pertama Akan menunjukkan angka 0 Itu akan nanti terbaca Angka 10 Oke Kemudian Pada Bagian puluhan Juga sama If puluhan Lebih dari 10 Kemudian Seven segment yang ketiga Atau yang sebelah kiri sendiri Dia akan menjadi 1 Dan pin yang kedua Akan menjadi 0 Seven segment yang kedua Akan menjadi 0 Kemudian plus sama dengan 0 Ratusan plus-plus Jika ratusan lebih dari 10 Maka Angka akan kembali 0 Ratusan akan kembali 0 Jadi otomatis Ketika seven segment-nya Akan menunjukkan angka 0-0-0 Dan mulai hitungan lagi Dari 1 Oke Sekarang kita lanjut Ke programnya yang Button Jadi aku langsungin aja ya Biar kalian gak nunggu-nunggu Gimana Nanti tinggal kita coba aja Yang otomatis Sama yang Manual Sebentar Ini yang Button Nah Untuk yang Button Disini adalah Kalian bisa lihat Pada Perbedaannya ya Ini aku mau tunjukkan dulu Sipo yang otomatis Ini aku perkecil Nah Nah disini Pada sipo yang otomatis Dia tidak memiliki Integer Press button up Lihat Dan juga Integer pin button Nah disini perbedaannya Dimana yang otomatis Itu tidak ada Untuk pin button-nya Dan yang manual Ada pin button-nya Begitu juga pada Void setup-nya Disini Void setup Aku tambahkan Pin mode Yaitu Pin button Menjadi pull up Pull up disini Kenapa Saat waktu ditekan Otomatis Seven segment Akan menunjukkan Angka Jadi mulai Standby-nya itu 0-0 semua Saat ditekan Dia akan menunjukkan Angka 1 Oke Sekarang lanjut Bahas yang button ya Nah Disini Aku berikan Bouncing Yaitu Void check Bouncing button Integer Pin-nya tadi Kemudian Integer pin-nya Digital rate Pin-nya While Check Sama dengan Low Check pin-nya Sama dengan low Check pin-nya Sama dengan Digital rate Check pin-nya Delay-nya adalah 100 Oke Masuk ke Void loop Di sini Void loop-nya Sedikit berbeda ya Nah Di sini Digital rate STB Kemudian Ditambahkan Pada bagian ini Check Bouncing button Part Jadi perbedaannya Cuman Apa Kalau tidak salah Cuman disitu ya Kemudian Ini untuk Proses kirim Datanya Yaitu Void Kirim Sebentar Aku akan Turunkan Nah Void Kirim data Baid angka Baid data Baca Yaitu For integer I sama dengan 0 I kurang dari 7 I++ Nah Di sini Data baca Sama dengan Data 7 Segment Angka I If Jika Data bacanya Sama dengan 0 Nah Digital Write Pin data Ini low Else Kecuali Digital Write Pin datanya High Sinyal Pulsenya Pada Pin CLK Yaitu Menggunakan Seperti ini Sama Seperti tadi Pin CLK Low High Dan Low Lagi Dengan Delay Masing-masing Adalah 5 Oke Masuk Ke Program Counter Untuk Program Counter Ini Sama Semua Cuman Ditambahkan Press Button Digital Read Pin Button Jika Press Button Low Satuan Akan Mulai Menghitung Nah Disini Akan Mulai Menghitung Variable Jadi Mulai Yang Dari Sebelah Kanan Itu Akan Menunjukkan Angka Satu Jika Ditekan Dan Terus Ditekan Lagi Akan Bertambah 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 Oke Untuk Semuanya Sama Nah Sekarang Kita Akan Mencoba Gimana Hasilnya Langsung Saja Ke Proteus Nah Ini Dia Adalah Gambar Proteus Nah Disini Aku Akan Jelaskan Pin CLK Dan STP Disini Pada Pin CLK Aku Berikan Pada Pin Nomor 7 Dan STP Nomor 6 Dan Disini Aku Menambahkan 4094 Ada 3 Buah Disini Untuk Penghitungannya 1 2 3 Disesuaikan Dengan Digitnya Yang Pada 7 Jackman Ini Aku Namanya Digit 1 Digit 2 Digit 3 Tapi Nanti Aku Akan Memulainya Dari Digit 3 Untuk Angka 1 Angka 2 3 Dan Seterusnya Nah Untuk Portnya Pada 409 Ini Aku Tempatkan Sama Untuk Yang Pin CLK Dan STP CLK Dan STP Masing-masing Aku Berikan Pada Port Nomor 3 Dan 1 Kemudian Pada Port 4 Hingga Port 11 Aku Samakan Pada Portnya Untuk 7 Segment Agar Menyalakan 7 Segment Oke Untuk Yang 15 Ini Port Yang 15 Untuk Masing-masing 4094 Aku Berikan VCC Nah Kenapa Ini Kan Aku Dari Tadi Tidak Menjelaskan Rangkaian Ini Bakalan Dipakai Untuk Yang Otomatis Atau Yang Manual Disini Sama Aja Sebenarnya Yang Otomatis Atau Manual Itu Bisa Tergantung Programnya Nanti Yang Dimasukkan Oke Pada 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 Port Di Arduino Aku Berikan Resistansi Atau Resistor Sebesar 1K Terus Aku Hubungkan Ke Ground Dan Aku Jumper Sebelum Masuk Ke Resistor Aku Jumper Ke Button Dan Masukkan Ke VCC Oke Arduino Kalian Bisa Cek Videoku Yang Sebelum Sebelumnya Ini Arduino Kita klik Dua Kali Kemudian Program File Nah Disini Kan Ada Dua Program Ini Tadi Aku Main Yang Sipo Otomatis Dulu Nah Ini Cari Yang Program Sipo Otomatis Sesuai Judul Kalian Terus Inno .standard .hex Cari Yang Belakang .hex Klik Kemudian Open Kemudian Klik OK Nah Setelah Ini Program Sudah Masuk Sekarang Kita Coba Run Nah Untuk Awal Tadi Kenapa Menunjukkan Angka 8 Ya Karena Untuk Start Awalnya Lampu Pada 7 Segmen Akan Menyalah Semua Nah Disini Bisa Kita Lihat Untuk Yang Otomatis Dia Akan Meng-counter Secara Sendiri Mulai Dari Angka 1 Tadi Hingga Angka 9 Setelah Masuk Angka 10 Dia Akan Masuk Ke 7 Segmen Yang Selanjutnya Yaitu Yang Tengah Akan Menjadi Angka 10 Dan 1 0 Dan Akan Terus Berlanjut Hingga Puluhan Dan Ratusan Oke Mungkin Yang Otomatis Cukup Segini Aja Sekarang Kita Lanjut Yang Ke Manual Atau Yang Button Oke Kita Stop Dulu Programnya Kemudian Klik Dua Kali Arduino Cari Program File Lagi Nah Ini Yang Otomatis Kita Kembali Nah Disini Ada Program Sipo Button Program Sipo Button Ini Sama Cari Yang Ada .hex Klik Kemudian Open Kemudian Klik OK Setelah Setelah Selesai Kemudian Langsung Kita Run Nah Dia Standby 0 Dia Tidak Bergerak Kemudian Kita Coba Klik Push Button Nah Dia Akan Menambah Jadi Angka 1 Kemudian Klik Lagi Dia Menjadi Angka 2 Klik Lagi Dia Menjadi Angka 3 Klik Lagi Angka 4 Dan Klik Lagi Angka 5 Dia Akan Seterusnya Hingga Ke Belasan Bahkan Mungkin Sampai Ratusan Terakhir Adalah Angka 999 Jika Kita Klik Lagi Dia Akan Kembali Ke Angka 00 Semua Oke Kita Akan Lanjutkan Hingga Ke Belasan Oh Sorry Kita Tekan Nah Ini Kita Tekan Nah Ini Tekan Tekan Lagi Tekan Lagi Lagi 7 8 9 10 11 12 13 Oke Teman Teman Mungkin Sekian Dulu Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Yang Mau Belajar Elektro Yang Pemula Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Jika Video Ini Bagus Share Ke Teman Teman Kalian Dan Jangan Lupa Subscribe Kalian Karena Subscribe Itu Gratis Dan Nyalakan Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Setiap Video Yang Channel Ini Buat Wijaya Vlog Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Dadah Tidak Tidak Tidak